Oke jadi apakah gambar Joy Boy yang bertebaran muncul pertama kali itu apakah real dari Oda atau cuma fanart? Jawabannya adalah fanart ya sampai sejauh ini wujud Joy Boy di masa lalu itu masih belum pernah diperlihatkan secara jelas di dalam komik ya per chapter 1107. Nah misal kalian ketik nih buka google ya kalian ketik Joy Boy ya gambarnya tuh kurang lebih orang-orang yang muncul kayak gini nih. Yang ada topi jeraminya gitu terus ada yang berewokan ada yang enggak juga gitu ya tapi rata-rata itu pakai topi jerami dan beberapa diantaranya ada bahkan yang wujudnya raksasa gitu loh. Kalau emang ini fanart kok bisa ada kesamaan kayak gini ya kan? Kalau perihal topi jerami itu kemungkinan besar itu gara-gara adegan ini ya waktu Imi itu memasuki sebuah ruangan terus dia ngelihat topi jerami gitu kalau dari dilihat dari ukuran tubuhnya. Kalau ini memang normal dia ya ukuran tubuhnya maki itu adalah topi jerami raksasa. Nah disini kemudian muncullah teori-teori tebak-tebakan dugaan-dugaan bahwa topi ini adalah milik Joy Boy yang terdahulu. Makanya hampir di setiap fanart itu kalau ada Joy Boynya itu ada topi jeraminya gitu ya. Tapi kalau berbicara sejauh ini bahkan enggak ada konfirmasi kalau topi jerami itu adalah milik dari Joy Boy terdahulu per chapter 1107. Mungkin aja nanti bener gitu ya atau mungkin memang akan meleset namanya teori kan bisa salah meskipun ada juga tebak-tebakan yang bener dari para fans. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.